Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Menembuskan Kita ada dan kita hidup dalam akhir daripada zaman ini sedar Sudah pasti gawat, sudah pasti gawat Dan inilah yang saya dan saudara harus antisipasi dengan kuasa Allah Dari 1 Thessalonica 3 ayat yang ketiga Mari kita akan baca Satu, dua Supaya jangan ada orang yang goyang imannya Karena kesusahan-kesusahan ini Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu Amen Saudara yang kekasih Inilah yang saya dan saudara harus ketahui Bahwa pada akhir zaman Saudara sudah ditentukan oleh Allah Kesusahan demi kesusahan silih berganti Saling bertumpuk Satu belum selesai Datanglah yang lain Itu sebab apa yang dianjurkan Jangan goyang iman Karena kesusahan Kesusahan bisa bikin rumah tangga yang harmonis Suami dan istri yang saling mencintai Bisa menjadi membenci satu dengan yang lain Ya apa tidak Anak-anak yang taat, yang santun Yang hormat kepada orang tua bisa kurang ajar Saudara Kenapa? Karena kesusahan Dan itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Nanti kita akan melihat ya Itu sebab Semua kuncinya ada pada Jangan goyang iman Perhatikan Permanent reality Jangan goyang iman Klop Ya saudara Tetapi kalau permanent reality Imannya goyang Batal Enggak jadi Padahal akhir jaman Dimana saya dan anda ini dalam keadaan yang sedemikian gawat Ya saudara Mungkin saudara melihat semuanya Running well Semuanya bagus Semakin lama semakin bagus Kalau saudara melihat teknologi Bioteknologi Penyembuhan-penyembuhan yang luar biasa Dari ilmu pengetahuan dan kedokteran Saudara Itu mengagumkan Saya kasih tau itu mengagumkan Ya saudara Apa yang mustahil bagi manusia Manusia berusaha menjadikan tidak mustahil loh saudara Itu sekarang Dengan perkembangan bioteknologi yang dasyat Saudara Begitu banyak penyakit yang tidak terobati Sudah mulai bisa diobati Dan itu kata para ahli Sebenarnya itu mustahil Saudara Tetapi pada akhir ini Semakin keakhiran dunia Semakin pekerjaan dari ilmu pengetahuan Itu dasyat Ya saudara Nah sekarang Karena Tuhan melihat Sama kejadiannya dalam kitab kejadian Fasa yang ke enam Sama kejadiannya dengan fase 13 Ketika keturunan Nuh Merasa bahwa perkembangan budaya mereka Teknik mereka Belum bisa dikatakan teknologi Tapi teknik Cara kerja mereka membangun Bangunan Itu bagus Mereka mau Sampai ke sorga Nah ini Saudara Paradigmanya sama Dengan keturunan Nuh ini Saudara Bahwa ilmu pengetahuan yang begitu maju Dan begitu canggih Komputer dan super komputer yang luar biasa Teknologi AI Ya saudara Yaitu teknologi yang artificial Intelligent Itu luar biasa sekali Sehingga Heran Komputer pun bisa membuat komputer Saudara Itulah AI Jadi Sudah kelewat pintarnya Saudara Dan itu membuat Tuhan Menjadi Was-was Sampai Nanti manusia Akan berusaha Untuk Menjadi seperti Allah Maka didatangkanlah Kesusahan 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 Kepada dunia Tetapi ketika Tuhan mengirim Kesusahan Tuhan sudah warning Anak-anaknya Kalian jangan goyang Aku terpaksa kasih kesusahan Supaya mengikis Semua kesombongan manusia Semua adidaya Semua kehebatan manusia Aku mau Patahkan Aku mau hancurkan Semereka Tidak sampai Mengunggulkan diri mereka Bahwa mereka bisa menjadi seperti Allah Aku tidak mau ada Allah yang lain Sudah pasti Sudah pasti demikian Ya saudara Tuhan tidak ingin ada Allah yang lain Itu sebab Teknologi Dan semua kemajuan dunia ini Akan dihancurkan oleh Allah Sehingga semuanya itu Tidak ada Kegunaannya lagi Tidak ada fungsi dan kasiat Sama sekali Obat-obatan tidak akan berkasiat Nanti Sedara Dan semua sumber daya alam Yang membuat orang bisa menjadi kaya Negara bisa menjadi kaya Menjadi habis Dan berubah menjadi racun Dan gas Dan bencana alam Itu yang sekarang kita sudah mulai lihat Ya saudara Itu sebab Kita harus tahu Tuhan memberikan tahu kepada kita Satu warning Supaya jangan ada orang yang Goyang imannya Karena kesusahan Kesusahan ini Terus bakal terjadi Kesusahan Kesusahan besar Sedara Ya Bukan saya yang bilang Tapi saudara tahu sendiri Rasul Paulus dengan ilham roh kudus Diberi hikmat yang luar biasa Semua hamba-hamba Tuhan Nabi-Nabi Rasul-rasul Diberi hikmat Dasiat oleh Tuhan Untuk melihat apa yang bakal terjadi Di akhir jaman Dan bagaimana itu bisa terjadi Sedara Itu sebab kalau seorang anak Tuhan Dia berpegang pada firman Katakan bila saya tetap Berpegang pada firman Saya tidak goyang imannya Permanent reality Pasti terjadi Dalam hidup saya Dan saya pasti bisa Mengalahkan segala pencobaan Kesusahan Yang pasti terjadi Dalam nama Yesus Amen Halus Ya Jangan goyang iman Karena kesusahan Sebab dunia kita Pasti Akan mengalami ini Saudara yang kekasih Saya akan masuk pada Lebih dalam lagi Mengenai soal ini ya Saudara So Perkuat Rohani Family Rohani keluarga Saudara Setidaknya keluarga itu Adalah dua orang Suami dan istri Oke Ketika masih lengkap Bila satu sudah tidak ada Dia Menjadi satu pribadi Yang dulu menjadi Cikal bakal dalam keluarga Perkuat Rohani keluarga Ini bukan guyonan Saudara Di dalam Matius Fasa yang ke 10 Ayat yang ke 21 Mari kita akan membuka Lebih dahulu Satu Dua Orang akan Menyerahkan Saudaranya Untuk dibunuh Demikian juga Seorang ayah Akan anaknya Dan anak-anak Akan Akan Memberontak Terhadap orang tuanya Dan Akan Membunuh Mereka Amen Saudara Coba Mengerikan Ya mengerikan Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri Sampai segitunya Kesusahan yang bisa Bikin goyang iman Kesusahan yang bisa Menghancurkan dunia Saudara Yaitu keluarga menjadi Hancur berantakan Bukan cuma bercerai Tetapi Hancur berantakan Karena Kriminalitas Karena pembunuhan Saudara Semua katakan Bersama saya Tetapi Saya Sekeluarga Angkat tangan Saudara Tetapi Saya Sekeluarga Memiliki Permanent Reality Kenyataan Kenyataan Yang permanen Dari Apa yang Sudah Dijanjikan Tuhan Menghindarkan Saya Dari Semua Kesusahan Itu Dalam Nama Yesus Amen Beri tepuk tangan Bagi dia Haleluya Jadi Kegoncangan Iman Sedara Itu Merombak Semua Struktur Tata Kesopanan Unggah Ungguh Kehormatan Anak Kepada Orang tua Kasih Dan cinta Suami Terhadap Istri Dan sebaliknya Sedara Semuanya Sudah Berubah Sedara Kenapa Karena Memang Kesusahannya Luar biasa Kesusahannya Luar biasa Itu Sebab Sampai Relah Relanya Orang tua Membunuh Anak Anak Membunuh Orang tuanya Dan Saudaranya Dan lain Sebagainya Sedara Sekarang Mulai Kelihatan Kebenaran Firman Ini Mulai Terjadi Dan Itulah Yang disebutkan Oleh Alkitab Kamu Enggak Boleh Goyang Imannya Karena Kamu Mempunyai Kenyataan Yang Permanen Yang Gak Goyang Yang Tidak Berubah Apapun Yang Terjadi Kamu Harus Pegang Kenyataan Yang Permanen Ini Kalau Kamu Berpegang Kepada Kenyataan Yang Permanen Kamu Safe Tapi Kalau Kamu Melihat Dunia Dan Kamu Ikut Tata Cara Dunia Kamu Akan Celaka Seperti Dunia Itu Sebab Betapa Pentingnya Memperkuat Rohani Family Rohani Keluarga Sudara Harus Kuat Sehingga Terhindar Dari Kegoncangan Iman Yang Bakal Terjadi Supaya Sudara Mempunyai Satu Proteksi Dari Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Sudara Saya Masuk pada Ayat Ini Tadi Ini Contoh Family Yang Luar Biasa Yaitu Dua Samuel Fasa Yang Ketujuh Yang Kedua Puluh Sembilan Tadi Kita Sudah Baca Satu Dua Kiranya Engkau Sekarang Berkenan Memberkati Keluarga Hambamu Ini Supaya Tetap Ada Di Hadapan Mu Untuk Selama Lamanya Sebab Ya Tuhan Allah Engkau Sendirilah Yang Berferman Dan Oleh Karena Berkatmu Keluarga Hambamu Ini Diberkati Untuk Selama Lamanya Amen Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Ini Contoh Keluarga Daud Dia Memberikan Kesaksian Tuhan Engkau Berkatilah Keluarga Hambamu Karena Dengan Berkatmu Keluarga Hamba Akan Selama Lamanya Ada Di Hadirat Permanent Reality Dari Engkau Tuhan Membuat Hamba Juga Permanent Reality Realitas Hamba Sekeluarga Tetap Ada Di Hadirat Tuhan Amen Nah itulah Namanya Tuhan bilang Satu Thessalonika 3 Ayat 3 Kamu Tidak Boleh Goyang Imannya Kamu Juga Harus Permanent Kalau Aku Memberikan Janji Permanent Kenyataan Permanent Kamu Juga Harus Permanent Sehingga Sehingga Kita Klop Ini Ini Adalah Sesuatu Ilustrasi Yang Masuk Akal Dan Mudah Dimengerdih Para Kekasih Ada Tiga Prinsip Pemberian Berkat Dalam Keluarga Yang Permanent Berdasarkan 2 Samuel 7 29 Tadi Yang Baru Kita Baca Prinsip Pertama Oleh Perkenan Allah Saja Aku Permanent Diberkati Ya Sedara Perkenan Allah Ini Kata-kata Yang Merendah Banget Perkenan Dari Tuhan Membuat Aku Juga Permanent Diberkati Perkenan Belas Kasih Kemurahan Dari Tuhan Bukan Karena Siapa Aku Jasaku Korbanku Apa Yang Aku Telah Lakukan Tidak Tapi Karena Perkenan Hanya Karena Perkenan Tuhan Maka Aku Akan Diberkati Oleh Tuhan Amen Ini Membuat Tidak Ada Orang Boleh Sombong Jadi Saudara Tidak Bisa Diberkati Kalau Saudara Prinsip Pertama Kalau Saudara Tidak Menerima Perkenan Dari Tuhan Saudara Mau Cungkir Balik Saudara Mau Korban Sebanyak Apapun Saudara Mau Tambah Puasa Seperti Sampai Mau Mati Kalau Tuhan Tidak Berkenan Pada Saudara Engkau Tidak Bisa Diberkati Permanen Ini Harus Saudara Punya Perkenan Tuhan Katakan Perkenan Tuhan Belas Kasih Tuhan Sehingga Dia Berkenan Memberkati Aku Secara Permanen Yang Percaya Beri tepuk Tangan Bagi Dia Saudara Prinsip Yang Kedua Berkat Ini Berkat Permanen Ini Diberikan Oleh Tuhan Agar Kita Keluarga Kita Permanen Di Hadiratnya Kata Selama Lamanya Supaya Keluarga Berada Di Hadiratmu Untuk Selama Lamanya Itu Permanen Permanen Apa Bukan Permanen Jadi Prinsip Nomor Dua Berkat Ini Yang Karena Perkenan Dari Allah Bapak Diberikan Kepada Kita Orang Ini Harus Membuat Kita Supaya Seluruh Keluarga Kita Permanen Di Hadirat Allah Amen Jadi Saudara Mesti Tahu Prinsipnya Kalau Tidak Tahu Prinsipnya Ya Repot Sehingga Saudara Berjalan Seperti Orang Tanpa Prinsip Kerja Tanpa Prinsip Akhirnya Modalnya Abis Semua Karena Saudara Tidak Punya Prinsip Saudara Asal Ada Uang Dipakai Saudara Saudara Tidak Tahu Bagaimana Mengelola Nah Ini Nomor Dua Ini Penting Sekali Berkat Ini Agar Keluarga Permanen Di Hadirat Tuhan Kalau Saudara Diberkati Saudara Hanya Menggunakan Uang Saudara Untuk Diong Untuk Having Fun Untuk Entertain Hidup Saudara Wah Aku Diberkati Sama Tuhan Aku Harus Menikmati Diberkat Dan Saudara Ngawur Tidak Karu-karuan Saudara Saudara Sudah Melanggar Kaidah Dari Firman Allah Itu Sebab Tuhan Stop Saudara Harus Tahu Karena Berkat Ini Agar Keluarga Saudara Permanen Di Hadirat Tuhan Supaya Saudara Tidak Kepencuk Saudara Tidak Tertarik Saudara Tidak Kesedot Dengan Daya Tarik Dunia Makanya Tuhan Kasih Berkat Yang Permanen Sama Saudara Supaya Saudara Tetap Ada Di Hadirat Tuhan Dengan Maksud Tuhan Jangan Sampai Kau Hanyut Dengan Semua Kesenangan Dari Berkat Yang Aku Beri Kepadamu Ini Prinsip Nomor Dua Penting Sekali Prinsip Nomor Tiga Janji Berkat Allah Ini Berlaku Sepuluh Tahun Saja Berlaku Berapa Permanen Katakan Berlaku Permanen Selama Saudara Dan Saya Ngikutin Nomor Satu Prinsip Satu Dan Prinsip Dua Maka Berkat Dari Tuhan Perhatikan Luar Biasa Tuhan Itu Dia Dia Bisa Percaya Sama Orang Sampai Permanen Orang Itu Diberkati Ini Prinsip Nomor Tiga Janji Berkat Allah Ini Berlaku Permanen Kepadaku Berlaku Permanen Kepadamu Dan Padaku Katakan Janji Tuhan Ini Berlaku Permanen Kepadaku Dan Kepadamu Amen Nah Ini Luar Biasa Dari Satu Ayat Ini Saja Kita Bisa Menggali Tiga Prinsip Tentang Permanen Saudara Jadi Saudara Harus Begitu Yakin Bahwa Perjanjian Allah Itu Diteguhkan Dan Pasti Kita Akan Menerima Secara Permanen Bila Mana Kita Melakukan Sesuai Dengan Tiga Prinsip Ini Katakan Tiga Prinsip Ilahi Membuat Saya Permanen Menerima Kenyataan Berkat Di Hadirat Tuhan Terus Menerus Saya Meninggal Keturunan Saya Menerima Amen Haleluya Saudara Yang Kekasih Ada Tiga Unsur Yang Harus Dimiliki Dalam Family Dalam Keluarga Ini Saya Masih Bicara Family Karena 2 Samuel 7 29 Berbicara Tentang Family Keluarga Dari Daud Dia Sudah Menjadi Tua Dan Dia Mulai Menjadi Arif Dan Bijaksana Dia Mulai Berwisdom Dia Mulai Wise Dan Dia Bisa Membuat Satu Kalkulasi Dan Kesimpulan Dari Seumur Hidup Dia Nah Itulah Yang Dia Cetuskan Dalam Ayat 25 Sampai 29 Tadi Dari Dua Samuel Fos Yang Ketujuh Oke Nah Sekarang Di dalam Perjanjian Baru Katakan Dalam Perjanjian Baru Saya Harus Memiliki Tiga 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 Unsur Dalam Keluarga Saya Iman Pengharapan Dan Kasih Saya Sudah Tahu Saya Sudah Tahu Tinggal Melaksanakan Ya Para kekasih itu terdapat dalam 1 Korintus 13 Ayat 13 ya Sudara baca di rumah untuk menghemat waktu Para kekasih Faith Iman Iman Membuat semua terjadi Katakan Iman Membuat semua terjadi Bayangin Kalau dalam keluarga Sudara Rohaninya Dibangun Sudara Maka Sudara Mempunyai Iman Dan Iman itu Membuat Semua yang mustahil Bisa terjadi Ya Itu sebab Iman Harus Bertumbuh Di dalam hidup kita Di dalam keluarga kita Bagaimana Iman bisa bertumbuh Melalui Mendengar Firman Tuhan Katakan Dengan mendengar Firman Saya Akan Beriman Demikian Sabda Tuhan Iman Datang Dari pendengaran Pendengaran Akan Firman Tuhan Yang percaya Beri tepuk tangan Bagi dia Luar biasa Bila satu keluarga Dari anak-anak kecil kita Sudara Sampai kakek nenek Yang sudah sepuh Semua isi rumah tangga Beriman Itu luar biasa Saya bilang Jadi Saudara dan saya Harus memiliki Dalam hidup ini Semua isi rumah tangga Sudara Harus beriman Kepada Kristus Supaya dengan demikian Tuhan bisa Merealisasikan Permanent reality ini Di dalam hidup Sudara Kalau seluruh keluarga Kalau seluruh keluarga If your whole family Not yet Or never have faith Hope and charity Or love In your family Then your family Will not experience All the goodness And all the miracles That God Have already prepared In heaven Just waiting for you To pour out His blessing And his miracles In your life In your family's life He is waiting Dia cuma nunggu Saya tidak punya iman Tapi saya nangis Dalam doa saya Saya nangis Barangkali saya puasa juga Sudara Tapi saya tidak punya iman Apa artinya itu semua Para kekasih Saya ingin supaya semua Sudara tahu Itu sebab iman Itu harus Ditumbuhkan Di dalam Keluarga Jangan apa-apa Takut Khawatir Orang tua memberikan Contoh Dan pendidikan Ada apa-apa Khawatir sekali Deg-degan banget Tidak memiliki satu Tidak pernah mengeluarkan Kata-kata iman Yang begitu menguatkan Isi rumah tangga Adanya cuma kata-kata Khawatir Sudara Kemarahan Itu tidak baik Kita harus mempunyai iman Supaya Tuhan Membangun keluarga Di dalam Perbuatan Mujijat Amen Mujijat adalah Sesuatu yang Saudara dan saya tidak bisa Mujijat adalah Sesuatu pemberian Dari Tuhan Sehingga saya dan Anda Bisa terus-menerus Hidup di dalam Tanda-tanda ajaib Dari Tuhan Di dalam kehidupan kita Ya Para kekasih Ini unsur pertama Unsur yang kedua Hope Katakan Pengharapan Sedara pengharapan Membuat semangat Betul apa tidak Ya besok Saya dijanji sama Bapak X Saya akan menerima Sebuah mobil Atau saya akan Diberi sebuah rumah Atau saya dikasih Pekerjaan Atau saya akan Mendapatkan uang Sejumlah sekian Saudara Maka sepanjang hari Sudara akan penuh Pengharapan Besok Tuhan tolong Tuhan jangan sampai Saya meninggal dunia Tengah malam ini Aduh besok bisa batal ini Betul apa tidak Sudara mempunyai harapan Membuat Sudara bersemangat Nah iman Kepada firman Katakan iman Kepada firman Menumbuhkan harapan Bahwa apa yang saya imani Apa yang saya percayai Dari firman ini Akan menghasilkan Itulah pengharapan saya Amen Jadi nomor satu iman Maka nomor dua Menghasilkan Harapan Betul apa tidak Jadi kalau saya dan Sudara datang ke gereja Itu sebab Sudara harus rajin Sudara datang ke gereja Sudara mendengar firman Dan sudara Ditumbuhkan Iman sodara Amen Nah iman inilah Yang membuat Sudara punya Harapan Aku percaya kok Sekarang aku tidak pegang uang Sekarang aku masih sakit Kata dokter Bahkan sakitnya lebih keras Lagi Lebih gawat lagi Nyawaku Tetapi aku punya harapan Karena aku punya iman Nah ini Iman timbul Dan ketika iman timbul Harapan timbul Sudara Harapan inilah Yang membuat Orang semangat Amen Saudara dalam keadaan yang layu Dalam keadaan yang kepikiran banget Saudara Saudara Baca Alkitab Dengar firman Supaya saudara punya iman muncul Saudara punya iman muncul Saudara punya pengharapan muncul Saudara Maka Katakan Maka Hasil dari iman dan pengharapan saya Saya menerima kasih ilahi Di dalam hidup saya Sehingga seluruh hidup saya Juga penuh dengan kasih ilahi Iya Setelah saudara melihat mujijat terjadi Harapan Membuat saudara semangat kan Iman Membuat saudara menerima mujijat kan Nah Jadi Iman Dan harap Saudara In function Mulai operasional Maka Saudara Saudara itu menerima Luar biasa dari Bapak Dan itu menumbuhkan dalam hati saudara Kasih Aku diberkati Aku ditolong Aku selalu mengalami mujijat Aku dimudahkan dalam semua keadaan Kenapa aku hatinya jahat Kenapa aku tidak mengulurkan tangan kepada orang lain Sedara Kenapa seseorang tidak punya hati yang love Hati yang kasih Karena dia merasa Dia tidak menerima apa-apa dari Tuhan Karena dia bukan menjadi produk mujijat Dan tidak pernah ada terjadi mujijat dalam hidupnya Itu sebab dia seorang egois Tidak ada love Tidak ada cinta dalam hidupnya Itu sebab banyak rumah-rumah tangga Tidak bisa bertahan Anak-anak mereka juga tidak karu-karuan Sedara Dan semua keadaan menjadi jelek dalam hidup mereka Apa sebab? Karena mereka tidak merasa Bahwa iman mereka itu bekerja Harapan mereka itu suram Tidak memberi semangat Jadi mereka lari kepada perkara duniawi Sedara Dan yang namanya love Atau cinta Atau kasih Itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka Sedara Padahal cinta membuat semua indah Amen Katakan cinta membuat saya menerima yang indah Sedara Nah sekarang saya Sudah tidak punya istri Ibu Gembala sudah pulang ke rumah Bapak Nah saya Kata Rasul Paulus 1 Korintus 7 Sekarang aku total kepada Tuhan Aku mencintai Tuhan Lebih total Orang yang punya istri Masih dibingungkan dengan istrinya Orang punya suami Dibingungkan dengan suaminya Tapi Aku tidak punya istri Aku bisa total Aku bisa mencintai Tuhan Sedara Sedara Saya tidak punya istri Saya bisa mempunyai cinta dari Tuhan Sedara Dan itu membuat Saya menjadi total kepada Tuhan Cinta membuat semua menjadi indah Katakan luar biasa Bila saya masih punya pasangan hidup Eh yang anak-anak Tidak usah omong ya Yang suami istri aja Bila saya masih punya pasangan hidup Saya harus bersyukur Untuk memiliki cinta ilahi Bila saya tidak mempunyai pasangan hidup Saya harus bersyukur Karena saya boleh merasakan cinta ilahi Yang luar biasa Beri tepuk tangan bagi dia Hal ini Itu sebab Tiga hal ini Harus ada di dalam Family Dalam keluarga Katakan iman Membuat semua terjadi Harap Membuat semangat Cinta Membuat semua indah Dalam nama Yesus Akan ada pada keluarga saya Akan ada pada pribadi saya Amen Haleluya Jadi semua family harus punya tiga unsur ilahi ini Amen Jangan sampai tidak Angkat dua tangan saudara sekali lagi Dan terimalah berkat dari sorga Sebab itu para kekasih Turunlah di atas kepala saudara Damai sejahtera dan anugerah Yang datang dari takta Allah Bapak Allah Putra Allah Roh Kudus Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal Adanya Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara Studi pelajaran sekolah segala usia Diberkati kakek dan nenek Yang sudah sepuh dan sudah lanjut Bapak dan Ibu tidak sendirian Allah Bapak di sorga Sangat perhatian dan memelihara saudara Dengan berkat-berkat jasmani dan rohani Diberkatilah engkau yang sudah datang Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat Dalam penebus kami Dan kita yang diberkati Mengaminkan Amin Beri tepuk tangan bagi dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!